sendiri ya teman-teman ya awalnya saya bisa beli kamera ini karena di kampung saya ya teman-teman ada kan kita panen sawit ya teman-teman ya halo guys jumpa lagi dengan aku di motovlog ambon baiklah teman-teman dimanapun kalian berada semoga kalian sehat dilancarkan rezekinya dan apapun teman-teman pekerjaan kalian di pagi hari-hari yang cerah ini semoga mencari berkah ya teman-teman ya dan saya selalu mengucapkan semoga kalian sehat selalu baiklah teman-teman kita ini akan berjalan menuju ke arah bandara ya teman-teman ya nah ini di pagi hari kita buat video karena video eh karena diambun ini siang malam itu ya teman-teman sedikit mendung-mendung apalagi sore kadang hujan-hujan krimis jadi saya mau buat video di sore hari cuma enggak bisa ya teman-teman ya karena selalu mendung hujan dan awan-awan di atas juga di pagi hari ini sedikit mendung ya teman-teman ya tapi sepertinya tidak hujan ya teman-teman ya masih dari cara jadi saya buatkan video di pagi hari ya teman-teman ya agar ada video kita untuk di tanggal 230 ini ya teman-teman ya oke teman-teman tidak terasa teman-teman sebentar lagi berapa hari lagi ya kira-kira dua hari lagi teman-teman ya kita akan berganti tahun ke 2022 nah semoga harapan kita di 2022 menjadi lebih baik lagi di semoga diberkati ya teman-teman ya dan apapun teman-teman pekerja apapun angan-angan kita kedepannya semoga satu persatu dikabulkan ya teman-teman ya oke teman-teman disini kita akan membahas sedikit eh oke kita akan sedikit membahas Bang kau kok udah satu tahun kok belum tembus-tembus ribu subscriber Bang gimana itu Bang kontenmu nggak bayar atau gimana oke teman-teman sebelumnya saya juga sebelum saya memulai YouTube saya berpikir ya teman-teman ya untuk memulai memulai untuk menjadi seorang youtuber itu adalah hal yang mudah ya teman-teman ya oh dulu saya anggap reme ya teman-teman kalau satu seribu subscriber itu gampang sekali itu ya gampang sekali ya tapi setelah saya mendalami mendalami masuk ke dalam dunia YouTube ini ternyata tidak semudah yang saya pikirkan ya teman-teman ya ternyata sangat sulit ya teman-teman banyak proses yang harus dilakukan banyak proses yang harus dilalui ternyata ya teman-teman ya gampang ini gampang ini pasti ah dalam satu bulan pun tak apa ini seribu nggak usah satu bulan atau buatlah dua bulan tiga bulan pasti dapat ini seribu ternyata setelah didalami lebih dalam lagi ternyata nggak semudah itu ya teman-teman ya ternyata sulit ya teman-teman ya mungkin mudah bagi-bagi orang yang sudah terkenal atau konten-kontennya lebih baik lagi atau dalam arti dia pemula tapi dananya memang dananya memang ada aja tentunya bisa beli SMKM yang baru eh SMKM yang yang oke lah ya teman-teman sedangkan saya ini masih menggunakan SMKM yang standar ya teman-teman ya saya ingat dulu ya teman-teman ya selama saya di kampung itu saya kerja ya teman-teman ya bukan kerja ke ladang orang ataupun kemana tapi saya kerja di ladang saya sendiri ya teman-teman ya I don't know eh maksud saya di ladang orang tua saya sendiri ya teman-teman ya awalnya saya bisa beli kamera ini karena di kampung saya ya teman-teman ada kan kita panen sawit ya teman-teman ya tapi tukang panennya nggak ambil buah sawit yang tinggi-tinggi sekali ya teman-teman ya jadi mereka tinggalkan buah sawit yang tinggi-tinggi sekali itu ya teman-teman ya setelah siap panen selang beberapa hari dua hari atau begitu ya teman-teman ya dan saya sendiri dan saya masuk lagi teman-teman masuk ke ladang itu untuk mengambil buah sawit yang tinggi-tinggi itu ya teman-teman ya Nah itulah awalnya cerita itu dari situlah saya bisa beli SMKM ini ya teman-teman ya dan ini masih pakai dan SMKM ini saya pakai uang saya sendiri teman-teman ya oke selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman untuk mencari seorang youtuber itu menjadi seorang content creator itu ternyata tidak gampang ya teman teman dan satu lagi ya teman teman ya teman teman tadi sampai dimana ya tadi kameranya mati saya gak lupa sampai udah sampai dimana pasakawan tadi oke teman teman saya beli pisang dulu ya tentunya ke nenek ini sebenarnya saya sedih sekali ya teman teman melihat eksem kemini saya ini mati-mati Saya sudah berbicara Panjang-panjang lebar ya teman-teman Jadi tau-tau mati ya teman-teman Jadi saya harus memastikan dari Spion ini lagi Saya harus memperhatikan dari spion ini terus Tadi saya sudah panjang lebar Ngomong ternyata saya Lala ya teman-teman Tidak memperhatikan X-Gen Cam ini Jadi mati ya teman-teman Jadi mungkin video kali ini sampai disini dulu ya teman-teman Terima kasih bagi kalian yang terkontong Semoga kalian yang berkesih hati lancar kerjuknya Amin Dan salam motovlog sukses Dadah